Halo selamat pagi Mas Arief Halo selamat pagi Halo apa kabar nih bekerja dari rumah? Biasanya memang di rumah Oh biasanya memang di rumah Oke jadi teman-teman Mas Arief ini selain beliau jadi jurnalis di harian Kompas Beliau juga sangat aktif sebagai wartawan yang meliput kebencanaan dan juga merupakan ketua jurnalis dan kebencanaan gitu Mas Arief ya Beliau juga sangat aktif melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan lingkungan, ekologi, dan juga kesehatan Dan sangat aktif menulis buku, beberapa bukunya ada di Kios Ojo Kios juga Buku terbaru yang ada di Kios Ojo Kios dan bisa didapatkan, dijual itu judulnya Sagu Papua Sementara ada dua buku lainnya yang ada di perpustakaan tentang Ring of Fire dan bencana jurnalisme Jurnalisme juga jurnalisme bencana itu bisa dibaca di perpustakaan kecilnya Kios Ojo Kios Jadi teman-teman nanti kalau mau main ke Kios Ojo Kios bisa baca-baca bukunya Mas Arief Oke Mas Arief, ini sebelum kita mulai dalam masa wabah corona ini udah nulis apa aja? Yang spesial corona sebenarnya sudah mulai pertama kali saya nulis tentang corona itu sekitar tanggal 5 Januari sebenarnya Saat virus itu belum punya nama corona ya Belum tahu sepertinya apa, waktu itu kebetulan sudah ada beberapa pembahasan dari Makanya wabah yang belum diketahui jenisnya tetapi sudah menyebabkan banyak kasus kematian ya di sana gitu Nah sejak itu saya waktu itu sudah mulai menulis sebenarnya Di Wuhan ya? Iya di Wuhan Nah mau nanya nih, ketika saat itu awal-awal menulis dan belum menjadi outbreak, belum terjadi pandemi Belum menjadi wabah di negara-negara lain dan juga di dunia secara global Waktu itu Mas Arief sempat ini nggak, sempat nanya-nanya ke Kementerian Kesehatan Atau Kementerian Koordinator Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Mengenai kemungkinan atau antisipasi pemerintah Atau komentarnya lah tentang virus corona yang belum ada namanya pada saat itu yang masih hanya ada di Wuhan Cuman pengen tahu aja, jadi apakah waktu itu pemerintah sudah sempat Untuk mengetahui dan mengambil langkah-langkah antisipatif? Kalau sampai Januari awal itu Pemerintah memang sama sekali belum merespon itu ya Masih menganggap persoalan ini masih jauh sebenarnya Awal waktu itu sudah cukup intensif komunikasi sama teman-teman dari Lembaga Biologi Molecular Action sebenarnya Dari teman-teman Ekman Karena kebetulan saya banyak intensif dengan mereka gitu Tapi waktu itu konsen bahwa Kekhawatiran tentang infeksi disis yang baru ini Waktu itu sudah mulai muncul Tapi kalau pemerintah secara umum kayaknya memang sangat terlambat sebenarnya memang konsennya Oke, Mas Harif ini ada yang bilang vertikal dong om kameranya boleh minta tolong di Ini nggak di puter dikit soalnya nih gambarnya disini jadi Jadi justru dari pemerintah sendiri kebalik sedikit oke Oke, nah ini sip, sudah Oke, udah cukup Oke, tadi Mas Harif juga menyinggung sedikit soal lembaga Ekman yang sangat aktif untuk meneliti dan bahkan sebagai salah satu rujukan laboratorium untuk meneliti spesimen itu Apakah mengidentifikasi apakah spesimen yang diambil Halo? Halo? Ya, tadi kan sempat nyebut Ya, halo Tadi kan sempat nyebut lembaga Ekman Bahkan lembaga Ekman ini Lembaga Ekman ini merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk ngecek spesimen Yang diambil dari orang yang mungkin suspek mendapatkan infeksi virus corona Kemudian dites dan hasilnya positif atau negatif Salah satu lembaga yang melakukan identifikasi itu Boleh cerita sedikit nggak lembaga Ekman itu seperti apa dan lain sebagainya Dan selama ini mungkin Mas Harif ngapain aja di sana Apa yang dilakukan? Sebenarnya Ekman kan dia memang lembaga biologi molekuler ya Yang di bawah Kementerian Riset dan Teknologi sebenarnya Mereka memang fokusnya pada penelitian mengenai mikrobiologi Mengenai penyakit Dan kemungkinan penyakit lama yang muncul kembali Jadi mereka cukup intensif itu Dan kebetulan saya hampir 5 tahun terakhir itu Sering mengikuti kajian mereka Terutama yang terkait sama genetika dan populasi Jadi saya keliling ke daerah-daerah bersama mereka Untuk memetakan genetik manusia Indonesia sebenarnya Dan kaitannya dengan penyakit sebenarnya Sejak awal memang sekitar Januari Karena memang saya intensif dengan mereka Teman-teman Ekman sudah memperingatkan sebenarnya waktu itu Betulan intensif saya dengan Prof. Hirawati juga Mengenai infeksi Saya masih ingat Sebenarnya teman-teman Ekman bahkan Lebakai Ekman itu Waktu itu sempat Sejak Januari ya Untuk dilibatkan dalam proses pemeriksaan Spesimen sampel Corona Sejak Januari pertengahan Bahkan itu Kesehatan tapi memiliki Mengan respek Karena Untuk dilibatkan dalam proses pemeriksaan Sampel Corona Nah Saya waktu itu juga menuliskan mengenai itu Saya kebetulan ketemu juga dengan Prof. Ramin Direktur Ekman Dan beberapa peneliti yang lain di Ekman Mengenai keinginan mereka untuk membantu Memusatkan Proses pemeriksaannya Waktu itu di Lipangkes dan Kemenkes Dan kita tahu sendiri Selama periode Januari sampai Februari Itu Hasil Mas Arief Suaranya agak putus-putus Nih ada banyak sekali komentar Suaranya putus-putus Ada Profesor Hera juga Udah bergabung disini Suaranya hilang-hilang Katanya gitu Mungkin apa gimana Pindah lokasi atau Ini tadi saya di dalam juga putus-putus Saya akhirnya di teras rumah Sinyal Ini masalah sinyal Sebentar ya Pagi Bu Hera Siang Pagi Selamat siang Apa kabar Baik Sibuk selalu Di rumah dan dimana aja Tapi work from home Kayaknya kerjanya lebih banyak Bu Hera ya Work from home sekarang Kerjanya ya Tangannya sampai pegel nih Jari-jarinya nih Tangan sampai pegel Gue Hera Oke teman-teman Ini kita kedatangan tamu Yang sangat luar biasa Profesor Hera Sudoyo Beliau Adalah Scientist Salah satu Scientist perempuan Andalan Indonesia Yang selama ini Banyak sekali Mengeluarkan penelitian-penelitian Dan mengerjakan penelitian Yang ada hubungannya Dengan genetika dan ekologi Saya kira kurang lebih gitu ya Bu ya Mohon maaf kalau saya Iya betul-betul Betul Mbak Nah Nah Sekarang ini Bu Hera Kami nih lagi ngobrol soal Ups Soal Bagaimana literasi warga Tentang pandemi Kok saya gak bisa lihat fotonya Bu Hera ya Emang sengaja tuh Kasih lihat Tenun-tenun Tenun-tenun buat itu Hasil jalan-jalan Tenun-tenun di rumah yang sangat banyak itu Saya lihat di Instagramnya Ayo dong Bu Hera Biar teman-teman Ini Teman-teman yang disini Biasanya Teman-teman yang suka Datang ke Kami punya ruang kecil Namanya Kios Ojo Kios Di Lebak Bulus Pondok Indah Kami biasa mengadakan diskusi-diskusi Tentang buku Film Ham Dan lain sebagainya Nah karena Kios Ojo Kiosnya tutup Sekarang Program diskusi Dialihkan menjadi Live di Instagram Bu Hera mungkin bisa cerita sedikit Apa sih sebenarnya yang perlu diketahui oleh warga Terkait Wabah atau pandemi Corona ini Saya kira ya Halo Ini Apa Lobat-lobat Sekarang saya lagi nyari itu dulu Saya lagi nyari colokan Siap Oke Mas Ai Kayaknya ini lebih stabil Iya Kita Kita lanjut ya Mas Mas Ai Tadi kita ngobrolnya sampai Soal Soal apa ya Lupa Oke Kalau gitu Kita langsung Inilah Kesiapan Kesiapan pemerintah Dan juga bagaimana Lembaga Eggman juga Mengajukan diri ya Sebenarnya ya Untuk Berkontribusi Dalam Meneliti lebih lanjut Apa yang sebenarnya terjadi Sehingga Bisa Dari situ bisa Menghasilkan Sesuatu yang bermanfaat Berupa kebijakan Atau arahan Dan lain sebagainya Untuk supaya warga ini Tidak terkena dampak Yang ini Mas Arief Tapi langsung Aku mau Saya mau nanya Soal Situasi yang sekarang ini Sebelum kita masuk Ke Komunikasi Risiko Kesehatan Saya pengen nanya Situasi yang sekarang ini Bagaimana Pemahaman warga Terhadap wabah Corona Bagaimana warga Merespon Himbauan pemerintah Untuk tinggal di rumah Saja Dan tidak Bepergian Kalau tidak penting-penting Sekali Dan juga bagaimana Warga Gotong Royong Untuk membangun Jejaring Untuk saling membantu Menurut Mas Hay Itu Situasi Literasi Warga Tentang pandemi Itu seperti apa Ya Mungkin Kalau bisa dibilang Mungkin memang Kita ini ya Sangat Terlambat dalam Mengantisipasi ini ya Sehingga Kita sekarang Sebenarnya sudah ada di fase Reading the wave Sebenarnya Tsunaminya sudah datang Sebenarnya Jadi wabah sudah datang Ke kita Dan Respon kita Sebenarnya Bagaimana kita sekarang Berenang menyelamatkan diri Dari Dari tsunami ini Sebenarnya Kalau saya bilang Tsunami Tsunami coronanya sudah datang Karena sudah masuk di kita Bersirkulasi di sekitar kita Tanpa kita tahu Bahkan kita sekarang Tidak tahu nih Siapa yang Yang Sudah terinfeksi Dan belum terinfeksi Itu sesak Sekali gitu Untuk dibedakan Jadi kita Kita harus pahami dulu Bahwa ini Bencana itu sebenarnya Sudah datang Sudah di sekitar kita Kalau kita taruhlah Dua bulan lalu Misalnya Itu mungkin Bisa dibilang Kita masih 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 menunggu nih Tsunaminya Nah sekarang sudah datang Benarnya Dan dengan kematian Yang ada sekarang Yang Saya lihat data terakhirnya Misalnya kemarin itu Kalau nggak salah Berapa ya 500 500 yang positif Yang meninggal Sekitar 50-an ya Sekitar itu ya 49 atau 48 49 Kalau misalnya Dibilang yang meninggal 49 aja Misalnya Atau 50 ya Misalnya Grafik Jumlah kematian kita Day per day Sejak kasus pertama Meninggal itu Sekarang kita sudah Sangat mirip dengan pola Di Itali Sebenarnya Itali dan Spanyol Yang jumlah kasus itu Sudah berlipat 2 Itu dalam waktu Sekitar 2 sampai 3 hari Jadi Jadi tiap 3 hari Jumlah kasus kita itu Bertambah 2 kali lipat Sebenarnya Jadi ini polanya itu Sudah mirip Kalau kita lihat Pola jumlah korban Meninggalnya ya Korban meninggalnya itu Sangat mirip dengan Yang terjadi di Itali Grafiknya sangat Tajam Naiknya Bisa dibayangkan Itali itu Dari jumlah korban Yang sekitar Kasus yang sekitar 400 ya Awalnya Itu dalam waktu 20 hari Naik menjadi 5 ribuan kasus Sekarang Itali itu Saya lihat Datanya Sekarang itu Sekitar 59 ribu Kasus positif Dengan korban Meninggal itu Sudah 5.476 Ini jumlah korban Meninggalnya Sudah lebih banyak Dibandingkan di Cina sendiri Dan ini bisa terjadi Dan ini bisa terjadi di Indonesia Kalau Kita salah dalam Riding the beefnya ini Tsunaminya sudah datang Dan sekarang Mau menyelamatkan diri Seperti apa Mungkin tsunaminya Belum ke seluruh Indonesia Sebenarnya Masih Ditarulah di epicenter-epicenternya Di Jakarta Dan sekitarnya Mungkin Tetapi Kalau kita tidak cepat-cepat Merespon Sebenarnya Kalau saya lihat Wabah ini bisa Masuk ke seluruh Wilayah Indonesia Sebenarnya Coba bayangkan Kalau virus corona ini Masuk ke daerah Seperti di Papua Misalnya Atau di pedalaman Kalimantan Misalnya Dengan dukungan Infrastruktur layanan Kesehatan yang Sangat minim Misalnya Apa yang terjadi Gitu Dan Apalagi Karakter demografi Kita yang Yang kesenjangannya Luar biasa Beda ya Misalnya Antara orang di pedalaman Orang di desa Orang di kota Juga ada persoalan Geografis Geografi kita Kepulauan Misalnya Itu pasti akan Menyulitkan Misalnya Perawatan yang Terpusat Misalnya Sekarang Misalnya Pemerintah Membangun Pusat Mau membangun Di Wisma Atlet Misalnya Lalu Berapa kapasitas Yang bisa ditampung Di Jakarta saja Misalnya Itu kan hanya di Jakarta Bagaimana dengan Nanti Kalau wabah ini Di Semarang Misalnya Surabaya Atau Bahkan di luar Jawa Di Bali Misalnya Yang sangat Memiliki kerentanan Yang sangat tinggi Sebenarnya Jadi Menurut saya Apa itu Kita sekarang Ada dalam kondisi Yang sangat-sangat Serius Sebenarnya Yang sangat Kalau saya bilang Saya diskusi Sama beberapa Teman-teman Statistik Bio Epidemiologi Hampir semuanya Khawatir Sebenarnya Dengan kondisi Indonesia Dan ini pun Ada satu Mereka Data yang sekarang Yang grafik Yang sedemikian Tajam Melonjaknya Itu pun Belum memperhitungkan Anomali Indonesia Anomali kita itu Dua bulan Denial itu Benarnya Jadi Selama bulan Januari Sama Februari Kita kan selalu Post negatif Tidak ada Corona di Indonesia Dan wacana itu Diwacanakan dengan Sangat Santer Oleh pemerintah Mulai dari Kemenkes Mulai dari Bahkan juga Presiden sendiri Misalnya Dan para penjabat yang lain Yang mengolok-ngolok Corona Yang bilang Bahwa Indonesia aman Kita kebal Daerah teropis Dengan doa Kita selamat Dengan kunut Dan seterusnya Jamu dan susu kudalia Jamu dan seterusnya Dan ini Menurut saya Justru Melemahkan Warga Masyarakat Jadi Yang seharusnya Pemerintah Membangun Kesadaran warga Untuk bersiap-siap Menghadapi Datangnya Ancaman wabah Justru Masyarakat Mulah terbelah Dan meragu Dengan Dengan Apa itu Apa itu Bener gak sih Ini akan datang Atau tidak Nah seterusnya Jadi Kalau saya bilang Bahwa narasi Anti-science Yang dibangun oleh Pemerintah itu Berkontribusi besar Terhadap situasi Saat ini sebenarnya Ketika wabah itu Bener-bener datang Kita bener-bener gak siap Tidak siap ini Meliputi banyak hal Kalau kita lihat Ketidaksiapan Infrastruktur Layanan kesehatan Banyaknya dokter Yang meninggal Misalnya Atau perawat Yang sekarang terinfeksi Yang positif Misalnya Itu menunjukkan Memang dari awal Mereka tidak disiapkan Untuk mengantisipasi Datangnya itu Dan juga Lihat APD-nya Yang sangat terbatas Sampai hari ini Misalnya Ada beberapa teman Dari daerah Yang meminta APD gitu ya Dari Apa itu Di Sosial media Kemarin Barusan teman saya Dari Lidbang Kesehatan Papua Dia datang ke Jakarta Untuk mengambil Apa itu Alat untuk analisis Sample-nya Regen-nya Dan juga Dia mencari APD gitu Jadi mencari Alat pelindung diri Karena memang Habis gitu Dia hanya datang Terbang ke Jakarta Nunggu di bandara Terus saya kontak Beberapa teman Yang masih punya Kemudian dikirim Sama mereka Ketemu di bandara Dan dia balik lagi Ke Papua Jadi kondisinya seperti itu Bahkan mungkin nanti Bisa tanya sama Bu Era Lembaga Ekman pun Yang di pusat Pemerintahan Yang di pusat di Jakarta Mereka juga Kesulitan Alat pengaman diri Padahal mereka Ini orang-orang Di gada depan Yang bekerja dengan Taruhan nyawa mereka Karena mereka Menganalisis Sample Yang begitu berbahaya Itu tidak dilengkapi Dengan Alat pengaman diri Dan ini juga terjadi Di rumah sakit Rumah sakit Saya kemarin cerita juga Sama Mbak Irma Dan teman-teman yang lain Saya ditelepon Salah satu dokter Emergensi Di Jawa Timur Yang dia teriak Sama saya Mas tolong Sampaikan Kami ini Seperti disuruh perang Tapi disuruh bunuh diri Kami tidak diperlengkapi Bekal Tidak dilengkapi Dengan ini Peralatan pengaman diri Bahkan masker pun Harus membuat sendiri Bayangkan Itu mereka membuat Dari kain Nah ini situasi Yang menurut saya Memang Perentetan panjang Dari pengabean kita Dalam Januari Dan Februari Yang menurut saya Kalau saya Saya berani ngomong Bahwa Respon pemerintah Pada periode-periode itu Adalah respon Yang membahayakan Keselamatan Dan kesehatan Masyarakat kita Dan ini yang terjadi saat Ini sebenarnya Oke Dan kelemahnya Literasi publik Ya karena itu Sebenarnya salah satu Literasi warga itu Jadi Berarti Ada dua masalah ya Karena tidak ada Kesiapan di tim medis Bahkan dari pemerintah sendiri Yang tidak menyiapkan itu Padahal sebenarnya Dengan menggunakan epidemiologi Model-model epidemiologi Sebenarnya bisa mengantisipasi Persebaran Corona ke Indonesia Kan Kapan kira-kira waktunya Di mana epicenternya Dan lain sebagainya Betul Betul Ya sebenarnya Kayak misalnya Ingat Beberapa waktu yang lalu Misalnya Di bulan Januari Itu profesor dari Harvard Dia sudah memperingatkan Bahwa seharusnya Indonesia itu Sudah melaporkan Adanya kasus positif Corona itu Berbarengan dengan Negara-negara tetangga yang lain Seperti Malaysia Singapura Thailand Kenapa? Karena Kita Seperti negara tetangga itu Kita memiliki Apa itu Banyaknya investasi dari Cina Dan interaksi orang Cina Ke Indonesia Yang sangat intens Kita memiliki penerbangan langsung Dari Wuhan Bahkan Yang ke Bali Ke Manado Ke Jakarta Dan seterusnya Sehingga Para ahli epidemiologi itu Sudah meramalkan Bahwa Indonesia Seharusnya tidak mungkin Fals negatif Tetapi kan kemudian Respon pemerintah adalah Justru malah Merasa tersinggung Dengan 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 Profesor dari Harvard itu Dengan mengatakan Bahwa Seolah-olah Diragukan kapasitas Kapasitas Deteksi dininya Nah Pada titik itu Sebenarnya Yang tadi Saya sampaikan di awal Teman-teman dari peneliti Lebaga Biologi Molekular Redman Nanti bisa nanya juga Sama Ibu Herawati Bahwa Mereka sebenarnya Sudah mengajukan diri Bahkan membuat surat Saya tahu itu Mereka membuat surat Untuk ikut terlibat Dalam pemeriksaan sampel Yang selama ini Dianggap negatif Karena kan Fals negatif Dari Corona itu kan Bisa Bisa macem-macem ya Sebabnya Pertama Proses pengambilan sampelnya Yang salah misalnya Kedua Proses pengiriman Atau transport Materialnya Sampai ke lab Untuk dianalisis Bisa jadi salah Yang ketiga adalah Proses analisisnya sendiri Atau Regen kit yang dipakai Maupun kapasitas orangnya Nah Bulan Januari Sampai Februari Setahu saya Protokol yang dipakai Oleh Lidpangkes Itu adalah protokol Dari CDC Dari Amerika Dan itu diakui juga Oleh mereka Dan padahal Amerika sendiri Mengalami masalah Dengan itu CDC kan belakangan Mengakui bahwa Protokol yang mereka gunakan Regen kit yang mereka pakai Itu ternyata Kualitasnya lemah Lalu mereka kan Mengoreksinya Padahal protokol-protokol Yang ada di Indonesia Yang ada di berbagai negara Itu cukup banyak sebenarnya Ada protokol yang digunakan Oleh Jepang sendiri Punya Singapura Punya Jerman Bahkan Thailand Membangun sendiri Kenapa kita Waktu itu Tidak mencoba Melakukan Uji silang Dengan protokol yang lain S.D. Eggman Waktu itu Menawarkan Menjadi lab Silang Bahkan lab Untuk mengkonfirmasi Benar gak sih Yang disebut negatif itu Benar-benar negatif Tetapi Setahu saya Bulan Januari Sampai Februari Itu diabaikan Surat dari Eggman itu Setahu saya Tidak ditanggapi Dan Bu Hera Nanti bisa menjelaskan Betapa Ego sektoral itu Menurut saya Birokrasi kita Yang seperti ini Itu memperdalam Dampak Wabah yang terjadi Saat ini Sebenarnya Jadi Kalau dari awal Kita mengerahkan Seluruh Seluruh Kekuatan yang ada Di Indonesia Mengajak para ahli Yang memang Kompeten Lab-lab lain Yang kompeten Yang ini baru belakangan Diajakan Eggman baru mulai Kerja Dan diminta Untuk menganali sampel Baru minggu-minggu lalu Sebenarnya Baru saja Setelah wabah ini Masuk ke Indonesia Setelah tsunami Mulai datang Ke pantai kita Sebenarnya Dan sebenarnya Kalau boleh dibilang Kalau saya bilang Bahwa sebenarnya Coba bayangin Wabah ini sudah masuk Ke Indonesia Taruhlah sekitar Akhir Januari Mungkin seperti Singapura Yang sekitar 18-an 20 Januari itu Tapi itu bersirkulasi Diam-diam Tanpa kita mengetahuinya Karena selalu Tes kita negatif Ingat gak Beberapa kasus kematian Yang terjadi Yang kemudian Didenial oleh pemerintah Sebagai bukan corona Misalnya kematian orang Di rumah sakit Karyadi Waktu itu Di Semarang Itu bulan Saya lupa Kalau gak salah Awal Februari Atau Sekitar itu Misalnya Lalu orang yang meninggal Di Batam Kebargaan negara Singapura Di Cianjur Itu akhir Februari Yang kemudian Belakangan baru diakui positif Sebelumnya Negatif Dianggap Disampaikan Bukan negatif Kemudian Positif Karena Waktu itu Gubernur Jawa Barat Menyampaikan positif Dan anak sama istrinya Sudah Sudah terinfeksi Jadi Nah Jadi kita terlambat panjang Sebenarnya Virus ini sudah bersirkulasi Banyak orang yang sebenarnya sudah terjangkit Dan bahkan mungkin sudah meninggal Tanpa kita Dan selama itu kita masih denial Masih mengingkali bahwa virus tidak ada di Indonesia Nah ini problem Masa? Sehingga ketika kemudian datang Meledak gitu Seperti yang sekarang terjadi Banyak tenaga medis meninggal Karena salah satunya Mereka menangani orang Dengan gejala Yang tidak tahu Apakah itu corona atau tidak Misalnya Dia datang dengan sakit Apa itu Gejala batu Panas Tapi ternyata dia sudah membawa corona Dan dokter yang Memeriksanya Mungkin tidak mengantisipasinya Dan terinfeksi Menurut saya kematian banyak dokter Salah satunya Selain APD yang terbatas Juga karena itu Jadi intinya Sebenarnya juga Tim medis Sebagai garda depan pun Juga tidak disiapkan Sama sekali Tidak ada edukasi Atau literasi Atau training khusus Untuk itu Apalagi kita masyarakatnya Ya apalagi masyarakatnya Masyarakatnya terbelah kan Waktu itu Bukan terbelah sebenarnya Dibelah Dibelah oleh Oleh para Ini Otoritas gitu Untuk antara percaya Dan tidak percaya kan Banyak orang yang Yang kemudian Karena narasi Bahwa kita kebal Karena narasi Bahwa Indonesia aman Karena doa Dan seterusnya Itu membuat Literasi masyarakat Itu juga terbelah kan Muncul Apa itu Wacana anti-science Kan sebenarnya Bagaimana Hasil-hasil penelitian Yang sudah cukup banyak Yang cukup intensif Itu akhirnya Apa itu Dipertentangkan Dengan konsep-konsep Yang anti-science Mas Arief Mas Arief Ini kan kita Tsunaminya sudah ada Di sini Terus sekarang Itu Jakarta Katakanlah Sudah menjadi epicenter Dari si Virus tersebut Kemudian Ini kan masih punya Kita masih punya Banyak sekali Milai-milai lain Yang ada di Indonesia Ini kan sebenarnya Bisa juga diprediksikan Bagaimana penyebarannya Sampai Kapan sampai Di sana Dan bagaimana Menyiapkan tim medis Kemudian warganya Disiapkan apa Kayaknya Belum terlalu banyak Mendengarkan arahan-arahan Khusus ya Tapi pemerintah Sejumlah pemerintah Daerah juga sudah Mengeluarkan Beberapa kebijakan Kebijakan sendiri-sendiri Nah ini memang Yang menurut saya Yang salah satu Yang hilang dari kita Adalah Kepemimpinan nasional Yang kuat ya Yang tegas Karena Corona ini Menurut saya Tidak bisa Kalau penanganannya Parsial Apalagi diserahkan Ke pemerintah daerah Misalnya gini Sederhananya gini Kalau Jakarta Misalnya Lockdown misalnya Lalu bagaimana Harus orang Dari Bogor Dari Tarolah Misalnya dari daerah-daerah lain Tidak dibatasi Ya sama aja Atau sebaliknya misalnya Lockdown di Jakarta Itu bisa jadi Membawa persoalan Bagi daerah lain Ini yang terjadi nih Saya sudah mulai melihat nih Beberapa sektor informal Yang di sekitar rumah saya aja Misalnya Itu sudah mulai pulang loh Meninggalkan Jakarta Karena apa Karena lambatnya Aktivitas ekonomi Di Jakarta Orang-orang yang Penjual sayur Masih ada Tapi sudah mulai berkurang Dan beberapa sektor informal yang lain Yang saya tahu Mereka Mulai berpikir untuk pulang kampung Pulang kampung Kita gak tahu nih Dengan sirkulasi corona Yang seperti ini Pulang kampung Bisa jadi membawa corona Justru Makanya saya menduga Mungkin dalam minggu-minggu ke depan Justru Episenter corona ini Sudah menyebar nih Minimal di Jawa ya Itu mungkin di Semarang Dan seterusnya Itu akan terjadi Kalau tadi Kalau tidak ada kejelasan Misalnya Mana wilayah yang akan dikarantina Mana yang harus di lockdown Dan ini menurut saya Kita pekejaran dengan waktu Karena kita berhadapan dengan virus Yang sangat infeksius Yang memiliki kemampuan Untuk berlipat ganda Dalam waktu yang sangat cepat Dan satu lagi kan Persoalannya kan Virus ini kan asimptomatis Dia bisa menular Orang yang menularkan Belum tentu dia sakit Belum tentu dia tahu Belum tentu Belum tentu dia tahu Bahwa dia sakit Belum tentu dia Belum tahu Dia membawa virus Nah ketika dia merasa sehat Dia pulang ke kampung Dia membawa virus itu Maka kerentanan akan berlipat Nah persoalannya kan Ini kelompok rentan kan juga Terutama kan orang-orang tua Orang-orang yang memiliki Riwayat sakit Dan seterusnya gitu Makanya Menjadi sangat penting Sebenarnya Kejelasan nih Kita harus cepat-cepat nih Harus bergerak nih Kalau Taruh lah Warga Jakarta ini Nggak cepat-cepat Dibatasin misalnya Pergerakannya ke luar kampung Dia bisa Ke kampung Membawa Membawa virus ini Dan itu bahaya besar Apalagi nanti kita menjelang ngudip ya Menjelang ngudip Menjelang ini Nah ini harus ada Ada keputusan yang Yang segera menurut saya Tapi ini sepertinya Belum sepenuhnya terlambat Walaupun sudah terlambat gitu Tetapi Akan lebih buruk lagi Kalau Tidak ada keputusan segera Sebenarnya yang dilakukan Ya oke Tadi Bu Hera juga nanya Apakah dengan banyaknya Laporan penelitian Dari berbagai peneliti dunia Menurut Mas Aik Telah digunakan Sebagai landasan kebijakan Ada beberapa tadi Yang sudah sempat terjawab ya Karena Wacana anti-sains Yang justru digulirkan Oleh pemerintah Ini gak tahu nih Makanya mereka tidak Memberikan Mengeluarkan kebijakan Apapun yang terkait dengan Tindakan preventif Virus corona Di awal-awal Tapi kan ada banyak tuh Sekarang kan juga Sejak meledaknya Si corona di Wuhan Itu banyak sekali Tulisan-tulisan Atau publikasi-publikasi Penelitian Di jurnal-jurnal Yang reputasinya cukup bagus Impact faktornya tinggi Dan lain sebagainya Mengenai Apa yang terjadi di Wuhan Misalnya Belajar tentang Faktor risiko Apa aja Yang menjadi penyerta Tentang Menjadi penyerta Si kasus Positif corona Dan lain sebagainya Nah kayak gitu tuh Sejauh ini Menurut Mas Aik Apakah Dituangkan Sebenarnya bisa terrefleksi Dari kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan ya Oleh pemerintah ya Meskipun kita gak tahu Apakah Secara pasti Secara langsung Apa yang mereka lakukan Atau pemerintah lakukan Tapi kan itu terrefleksi ya Harusnya pemerintah Sudah memiliki daftar ya Mereka yang memberi Faktor risiko Apa Istilahnya Comorbid ya Comorbiditis Faktor risiko Penyakit Penyerta Yang bisa Menimbulkan risiko Yang lebih buluk lagi Ketika Mereka yang memiliki Faktor risiko ini Terkena virus corona Hal semacam itu Harusnya bisa Diinformasikan Bisa diedukasikan Dikomunikasikan kepada warga ya Betul Seharusnya itu dengan segera ya Karena Kayak tadi misalnya Masyarakat dengan Comorbid misalnya Itu harus Kalau saya bilang Seperti ini sebenarnya Ini kan Terutama yang Kalau kita lihat Orang yang paling rentan Kan Orang tua Atau orang yang Comorbid ya Dengan penyakit yang lain Seharusnya ada Kebijakan yang sangat Sangat tegas Misalnya Dilarang mudik gitu Ini kan yang terjadi Kegagalan di Italia Ketika misalnya Itali waktu itu Diminta karantina Justru Anak-anak muda Dari daerah-daerah Epicenter Epidemiknya Kemudian pulang ke kampung Yang disitu dihuni Banyak orang-orang tua Sehingga Tingkat kematian di Italia Sedemikian parah Salah satunya Karena itu Faktor demografi dia Italia ini kan negara Dengan jumlah orang tua Terbanyak di dunia Setelah Jepang ya Dan bedanya Di Jepang kematian Tidak terlalu tinggi Karena mereka Dengan cepat Saya pikir Mengantisipasi ini ya Mereka meloktonnya Dan anak-anak mudanya Nggak pulang ke kampung Secara ini Nah Seharusnya ini bisa Bisa dikomunikasikan ya Resiko ini Kita memang sudah Sudah menghadapi tsunami ya Tetapi Ada tsunami Ada gelombang ikutan Yang bisa lebih berdasarkan lagi Sebenarnya Kalau kita tidak cepat nih Mengantisipasinya Kalau saya selalu bilang nih Untuk saat ini Selama wabah ini Belum jelas berakhirnya Saya sering mengingatkan Minimal ke keluarga saya sendiri Jangan pulang ke Kampung Jangan pulang ke rumah Orang tua kita Lindungi orang tua kita Kenapa? Karena mereka lah Yang sebenarnya Paling rentan Kita mungkin Saya nggak tahu nih Semoga teman-teman juga Semua disini Tidak memilih Komorbid penyakit yang lain ya Irma sehat kan? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Nah yang muda-muda Baiklah kita hadapi Hadapi wabah ini Dengan lebih ini ya Tetapi minimal Orang tua-tua kita Yang mungkin memiliki Kerentanan Saya juga sering mengingatkan Bu Hera nih Nanti nih Kalau Hati-hati Bu Hera jangan banyak keluar Bukan apa-apa ya Maksud saya Ini harus ada Strategi Strategi Dengan melihat tadi Kelompok-kelompok rentan ini Yang harus Terutama harus Paling dilindungi Indonesia mungkin Demografinya Orang tua Lanjut usia Mungkin nggak setinggi Di Itali Tetapi Kalau kita melihat Kelompok rentan di Indonesia Menurut saya Penyakitnya banyak nih Orang Indonesia ini Kualitas kesehatannya Banyak merokok Nih laki-laki nih Siapa nih Yang banyak merokok Kan kerentanannya Juga bisa tinggi Di situ Dan orang-orang Yang memiliki Penyakit-penyakit Ikutan yang lain Ya mulai dari Bronkitis Paru-paru Sampai ke diabetes Dan seterusnya Itu memiliki Perentanan yang lebih tinggi Nah ini harusnya Cepat-cepat nih Dikomunikasikan Dan bagaimana Strategi Untuk melindungi mereka Nah saya belum melihat Ini nih Langkah-langkah Yang taktis Yang cepat Keputusan yang cepat Diambil oleh pemerintah Untuk membendung Wabah yang bisa jadi Lebih besar nanti Ini yang Menurut saya Harus segera ya Karena kita berkejaran Dengan waktu tadi Oke Ini Satu Pertanyaan lagi Sebelum Mudah-mudahan Bu Hera masih ada disini Pengen nanya nih soal False positive False negative Tes yang Banyak juga Dilakukan di beberapa Negara lain Nanti saya pengen Tanya ke Bu Hera Tentang itu Tapi Mas Hay Saya kebetulan Bikin catatan sedikit nih Sebenarnya Sejarah di dunia ini Kita sudah melewati Beberapa pandemi Meskipun Mungkin Masanya Ada yang Kita belum lahir Misalnya kayak Tahun 1918 1920 Ketika Flu Spanyol Kalau gak salah ya Ada flu Spanyol Itu ada Ada success story Kayaknya disitu Karena pada saat itu Ada diinformasikan Tentang resiko-resiko Bahwa wabah ini Memang nyata Kena banyak orang Dan lain sebagainya Majalah-majalah Koran-koran Kalau gak salah Pada saat itu Mewartakan itu Kemudian Belajar dari SARS Tahun 2002 Di Cina Itu juga Mereka juga punya Banyak sekali Informasi Yang menyatakan Bahwa Komunikasi Yang terbuka Yang dilakukan oleh Pemerintah Mengenai Apapun yang terjadi Di lapangan Kayak situasi Kesehatan Bagaimana Berapa banyak orang Yang meninggal Risiko-risiko Yang selama ini Dihadapi oleh Pemerintah Cina Pada saat itu Itu terbukti Lebih efektif Menyiapkan Masyarakatnya Untuk Lebih mawas diri Terus Yang terakhir itu Afian Flu burung juga H1N1 Itu juga begitu Disitu tuh Sudah mulai masuk Fase-fase Mulai banyak rumor Dan lain sebagainya Orang gak mau Anti Apa tadi Antisains ya Antisains Orang gak mau Imunisasi Dan lain sebagainya Tapi kemudian Itu bisa dilawan Atau pelan-pelan Bisa di Dilawan Dengan Menggunakan edukasi Yang baik Oleh Beberapa Pemerintah Waktu itu Dan itu Berjalan baik Nah ini kan Sebenarnya Sukses Banyak cerita Sukses Yang harusnya Bisa diikuti Gak seperti Yang kasus Flu Spanyol itu Sebenarnya Di beberapa negara Juga melakukan Menyembunyikan Kasusnya Seperti yang sekarang Yang tadi Mas Ai Sampaikan Ada beberapa Kasus Di Semarang Di Cianjur Dan lain sebagainya Bahkan di Bali WNA Yang meninggal Di sepeda motor itu Awalnya juga Bukan Ini bukan Corona Tapi belakangan Ketika Tahui Corona Ini kan ada Cerita bagus Cerita buruk Yang komunikasinya Tidak terbuka Tidak mengemukakan Risiko secara terbuka Itu Hasilnya Makin buruk Situasinya Ini kira-kira Bagaimana ini Ceritanya Kenapa Pemerintah kita Kok Tidak Melakukan itu Ya Memang Dari awal Kalau kita baca Saya mengistilahkannya Komunikasi resiko Risiko Komunikasi kita itu Buruk sekali Sebenarnya Jadi Kalau Saya beberapa Waktu lalu Di Ekman juga Bikin diskusi Sebenarnya Mengenai Mengantisipasi Laba pandemi ini Bulan Februari Awal Minggu pertama Februari Kalau tidak salah Waktu itu Saya sudah menyampaikan Tentang Risiko komunikasi kita Yang buruk sekali Sebenarnya Komunikasi resiko Artinya Sebenarnya disinilah Porsi literasi warga Itu dibangun Itu salah satu Yang titik penting Sebenarnya Dalam menanggulangi Wabah Sebenarnya Bagaimana resiko Yang bisa kita Yang akan datang itu Itu dikomunikasikan Dengan baik Kenapa Karena Tujuannya untuk Menyiapkan warga Lebih siap Mengantisipasi wabah Karena Wabah penyakit Bencana alam Atau apapun Itu bisa memicu Terjadinya Bencana baru Istilahnya Kalau dalam bencana itu Bencananya menjadi lebih dalam Misalnya dalam kasus Tarolah Bade Katrina Kalau teman-teman ingat Mengenai Bade Katrina Di Amerika Itu kan diikuti Dengan isu-isu rasial Penjarahan Dan seterusnya Di Indonesia juga terjadi Misalnya dalam kasus Tsunami Aceh Tsunami Palu Tarolah yang baru 2018 lalu Itu diikuti dengan Penjarahan yang sangat masif Itulah bencana baru Di atas bencana Yang itu Bisa jadi Dampaknya bisa lebih dalam Nah Ini yang sebenarnya Paling kita khawatirkan Sebenarnya yang terjadi di Indonesia Kalau kita lihat Misalnya Kalau ini tidak cepat-cepat Diantisipasi Selain kita akan menghadapi Ancaman kematian Karena Corona ini Bencana sosial Ekonomi Itu bisa jadi Lebih mematikan Dan itu bisa Dampaknya juga Jauh lebih dalam Misalnya Kisah ekonomi Misalnya Dan juga Segregasi sosial Misalnya Kalau saya itu Tidak membayangkan Dan semoga tidak Bagaimana kalau Wabah ini Sudah mulai masuk Di kampung-kampung Padat penduduk Di Indonesia Misalnya Di Jakarta Tarolah misalnya Dimana ruang untuk Mengisolasi diri Itu sedemikian sulit Karena mereka Berbagi ruang Satu Satu ruang Bisa Banyak orang Satu Satu-satunya yang mereka punya Adalah Satu kamar mereka Yang mereka kontrak Untuk bareng-barengan MCK mereka Berbarengan Padahal Virus ini kan terakhir kan Bisa menular juga Melalui VSS dan air Air kencing kan Misalnya Dan seterusnya Apa yang akan terjadi Bisa jadi chaos Jadi bisa jadi amok Nah ini Dari awal Seharusnya komunikasi risiko Itu disiapkan Untuk itu sebenarnya Komunikasi risiko itu kan Sebenarnya kan prinsipnya Bagaimana kita membangun Komunikasi yang Timbal balik ya Antara pemerintah Warga Dan para pihak yang lain Termasuk para ahli Untuk sama-sama Menyiapkan Skenario Terburuk Skenario terbaik Jadi kayak Kontingency plan-nya itu Disusun di situ sebenarnya Jadi Kalau dalam menghadapi wabah Atau krisis Atau bencana Atau apapun namanya Sebenarnya Seharusnya itu Otoritas itu berpikir Terhadap Kemungkinan yang terburuk Tapi berharap Kemungkinan yang terbaikan Nah yang terjadi di Indonesia itu Sebaliknya Dari awal Kita selalu Gini nabobokkan Dengan Indonesia itu aman Indonesia itu tidak mungkin Bahkan ketika Wabah mulai Mulai melanda Banyak sekali Negara-negara yang Semakin Kelangkabut dengan itu Pemerintah promosi wisata Ketika negara lain menutup Pintu wisatanya Menutup dulu Mangkarantina negaranya Pemerintah justru Mempromosikan Untuk membuka Tempat-tempat kita Didatangin Sedemikian banyak orang Bahkan sampai yang terakhir Beberapa waktu lalu Rencana pengajian Di Goa Di Sulawesi Selatan ya Ternyata Orang-orang dari berbagai negara Sudah kumpul di situ Walaupun kemudian dibatalkan ya Saya kaget juga Oh ternyata kita Tidak melakukan Pembatasan Penerbangan ya Dari negara-negara yang Yang jelas-jelas Sudah beresiko Nah Ini kalau saya bilang Bahwa yang dibangun Pemerintah itu Justru Menambah resiko sebenarnya Komunikasinya buruk Dari awal Meremehkan Wabah ini Dengan Yang kemudian Membuat masyarakat Juga terbelah Narasi sainsnya Tidak terbangun dengan baik Orang menghadapi Wabah ini dengan santai Makanya waktu itu Saya ingat Ketika narasi Yang dominan Dibangun oleh pemerintah Dan juga beberapa orang Mengenai Indonesia Itu kebal Kebal dari wabah Kebal dari virus Karena tropis Dan seterusnya Padahal Kalau kita lihat Sejarah ya Nggak usah jauh Sejarah Kulu Kulu Spanyol tadi Yang Mbak Irma sebut 1918 Itu Orang Jawa itu Bilangnya apa Geblok sebenarnya Saya masih ingat Kakek saya dulu cerita Pernah Saya pernah waktu kecil Saya pernah ceritain Dia tidak mengalaminya Tapi kayaknya dari ayahnya Bahwa Di waktu kecil itu banyak orang yang Meninggal di jalan-jalan Yang kita nggak bisa menguburkan Dikuburkan di pinggir pantai Yang gampang Untuk mengeduk pasirnya Kenapa? Karena setimikian banyak orang mati saat itu Nah Saya baca di beberapa penelitian terbaru Ternyata pada era itu Pada flu Spanyol Masuk ke Jawa Ke Indonesia Jumlah kematian di Jawa Dan Madura saja Itu sekitar 4-5 juta orang Dari total sekitar 50 juta penduduk Dunia yang meninggal saat itu Jadi salah satu kematian tertinggi saat itu Adalah salah satunya di Jawa dan di Madura Dengan penduduk yang padat saat itu Bayangin gitu Kok bisa Kita Bangsa yang seperti ini Beranggapan bahwa Indonesia itu Bebas dari Dari virus Bebas dari wabah Padahal sejarah Sudah mencatat Kita itu berulang kali Menghadapi Pageblok Kalau orang Jawa bilang Jadi ini menurut saya Jelas Pengabdian yang luar biasa Terhadap Terhadap resiko Dan justru Sikap pemerintah yang seperti itulah Yang justru membuat masyarakat itu Memiliki Lemah dalam hal Mitigasi bencana gitu ya Mitigasi terhadap Justru dilemahkan Yang melemahkan justru otoritas sendiri Kalau saya bilang Dan ini Ini titik-titik poinnya Jadi pemerintah sendiri Itulah yang melemahkan Daya Daya Ini ya Daya Daya tangguh masyarakat Dalam menghadapi wabah ini Kalau saya bilang Seperti itu Mungkin kelihatan Kelihatan Keras ya Tapi Kalau saya Saya lihat ya Inilah kenyataan yang saya temukan Saya masih ingat ya Ini mungkin salah satu penekanan juga ya Betapa Betapa Bebalnya gitu ya Bebal-bebal Saya waktu itu ketika Pemerintah bilang kita kebal Saya waktu itu menulis di kompas Saya kasih judul Orang Indonesia itu bukan kebal Tapi bebal gitu Saya menulis itu dengan judul yang sangat keras Waktu itu Dan Saya paparkan kenapa kita bebal Karena gak mungkin Indonesia bebas dari 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 Apa itu Dari wabah ini Sementara negara lain yang memiliki interaksi intensif dengan Dengan Wuhan itu Sudah kena gitu Waktu itu saya menulis Dan Tulisan saya itu dilabelin hoax Jadi Pemerintah rupanya mendoxing Orang-orang yang mengkritisi Dan mengingatkan Mengenai resiko Bencana gitu Jadi tulisan saya Dilabelin hoax Dipresentasikan di forum Di forum Seminar Yang melamerin siapa itu? Pejabat Kementerian Kesehatan Di dalam salah satu presentasinya Dan kebetulan ada teman saya yang datang ke sana Dan memotretnya Dan menyampaikan bahwa Mas Tulisanmu dibilang hoax Jadi Menurut saya ini doxing gitu Jadi orang yang mengkritik Orang yang mengingatkan Justru didoxing Dan dianggap menyebarin hoax Padahal di dalam tulisan itu Saya menggunakan data-data yang 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 benar lah Dan saya wawah Dan bahkan justru Di antaranya juga Kita mengkonfirmasi Pejabat Kemenkes juga sebenarnya Jadi Ini Narasi anti-kritik Anti-science itu Menutupi Akhirnya menutupi Terhadap resiko Yang Yang kita hadapi Dan ini yang terjadi saat Jadi kalau saya bilang Kalau masyarakat Mau Mau menuntut Ya kita harus memang Minimal kita mengingat Bahwa Apa yang terjadi saat ini Ada kontribusi Dari orang-orang Yang memiliki otoritas Yang seharusnya Bisa mengurangi Dampak dari wabah ini Kalau menurut saya Oke Jadi kita sebagai warga Menarik banget ya Jadi kita sebagai warga Kita mesti harus dituntup Untuk kita secara mandiri Berpikir kritis Untuk menelusuri Belajar Menjegali informasi Dan Melakukan tindakan Antisipasi Bukan hanya diri sendiri Tapi juga Mengedepankan Kesehatan orang lain Karena Kita rasanya Sulit Kalau mau menggantungkan Informasi dan edukasi Dari negara Betul Nah ada satu Satu lagi Saya ingin sedikit Boleh silahkan Ada hal yang menarik Sekali sebenarnya Yang mungkin Teman-teman juga mungkin Tahu ya Menlu Singapura ya Cukup luar biasa sekali Dia bilang Mengingatkan bahwa Dalam kondisi krisis Seperti ini Itu Satu bangsa Diuji Tentang tiga hal Yang pertama adalah Kepemimpinan nasional yang kuat Kepemimpinannya yang baik Yang kedua adalah Sikapnya terhadap Sains Jadi kalau dia Menghargai sains Maka dia bisa melalui Ini dengan lebih baik Atau sebaliknya Kalau dia anti-sains Maka dia akan Menambah dalam resiko Yang ketiga Adalah sosial kapital Jadi Saya tidak tahu nih Mungkin Kita kehilangan nih Kepemimpinan yang kuat Dalam menghadapi wabah ini Yang pertama Yang kedua Sikap anti-sains kita Masih berkembang Masyarakat juga masih Kalau kita lihat Portret di jalan-jalan Di mana-mana Ini belum terbangun nih Kesadaran bahwa Wabah ini sudah Sudah mendekati Sekitar kita misalnya Yang ketiga Mungkin Mungkin kita masih punya nih Sosial kapital Modal sosial Modal Kepercayaan Antar warga Solidaritas Saya senang sekali Sebenarnya Di tengah kondisi seperti ini Ternyata Muncul banyak orang-orang baik Yang saya bilang tadi Orang yang tidak saya kenal Di Twitter Tiba-tiba dia menawarkan Pengen membagi Alat pengaman Medis Minta tolong Mas Siapa yang butuh Lalu saya hubungkan Dengan teman saya Tadi yang dari Papua Saya hubungkan Dengan teman di Ekmen Dan dia datang sendiri Mengantarkannya Dan seterusnya Jadi di tengah kondisi Seperti ini Indonesia masih punya Modal sosial Sebenarnya Yang ini menurut saya Seharusnya negara Bersyukur nih Di sini Bagaimana mengoptimalkan ini Bukan justru membelahnya Dengan narasi Yang sampai sekarang Saya seringkali Jengkel sekali Karena narasi Para basir dan influencer Ini masih berkentayangan Membelah masyarakat Dan melihat Ketika orang Kita butuhkan Untuk bersatu Menghadapi wabah ini Bersama-sama Yang terjadi adalah Dengan itu Melihat Mempolitisisi ini Sesuai Kepentingan ininya Mempertentangkan Antara misalnya Kebijakan pemerintah daerah Kemudian pusat Kalau kebijakan pemerintah Yang tidak didukung dia Daerah yang tidak didukung dia Maka dia tidak ditentang Dan seterusnya Bukan bersama-sama Justru menguatkan Modal sosial Yang masih dimiliki Oleh Oleh masyarakat kita Oke Terima kasih banyak Mas Ay Pengen nanyain dulu nih Ibu Hera Masih ada gak ya Disitu Saya pengen nanya Sebenernya Pengen nanya satu hal Ini soal Kita kan juga ada Mas Ay Pasti juga udah denger ya Kasus Tifus Yang kemudian orang Meninggal karena Tifus Terus meninggal Karena demam berdarah Bahkan kasus demam berdarah Memang Indonesia adalah Ada wilayah-wilayah Demam berdarah ya Tapi kemudian Pada awal Februari Oh sorry Sebentar Awal Maret Tanggal 4 Maret Itu jurnal Lancet Merilis Satu riset Yang terjadi Koinpex ya Iya betul Satu riset yang terjadi Di Singapura Singapura dan Thailand Singapura dan Thailand ya Jadi ada kesalahan Diagnosa Ada kesalahan diagnosa Atau Convert Mengkonfirmasi Coronavirus Ada Ada atau tidaknya Coronavirus Di dalam pasien Yang ke saat itu Mengalami demam berdarah Pada saat awal Dites Ternyata positif demam berdarah Tapi berikutnya Ternyata positifnya itu Palsu Positifnya justru Corona Nah ini 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 Mudah-mudahan Di kita Gak banyak terjadi Ini ya Masai ya Kesalahan-kesalahan diagnosa Karena ini mungkin Agak rumit kali ya Mungkin agak susah Membedakan antara Antara Demam berdarah Atau Demam berdarah Atau Corona Dan pengen banget ini Nanya ke Bu Hera Bu Hera Saya Mungkin bisa di Bu Hera akan Lebih Baik menjelaskannya Tapi Tadi mungkin memang Ada banyak kasus Koinfeksi ya Jadi virus ini memang Kayak yang kasus Kematian yang pertama Di Thailand itu kan Koinfeksi antara Demam berdarah Dan Corona kan Yang di Thailand Oke Yang di Thailand Yang meninggal pertama ya Kalau yang di Singapura Itu kasus Awal Februari Ada dua kasus Betul Ada tes yang namanya Tes serologi Pertama kali Itu di tes positif Tapi kemudian setelah Tes berikutnya lagi Ternyata yang positif Itu adalah Corona Jadi itu False positif katanya Positif palsu Nah berarti kita harus Siap-siap juga Karena di Indonesia Saya juga DPD Sekarang sedang Mulai musim lagi Mawabah Oke Mungkin Bu Hera Nanti yang akan bisa Lebih menjelaskan Siap-siap Tapi Bu Hera Kayaknya udah gak ada Di sini nih Waduh Masa yang sekali Coba Masa yang boleh Minta tolong Ini gak Saya pengen WA Tapi kayaknya gak punya nomornya Bentar Saya coba kontak ya Ya Siap Bentar ya teman-teman Oke Sambil nunggu Masai mengontak Bu Hera Saya mau Ah asik Bu Hera Ada 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 Oke Bu Hera Boleh minta tolong Request Live Coba Masih ada gak ya Requestnya disini Tunggu tunggu Nah Bu Hera Boleh gak Minta tolong Request Untuk live disini Jadi Masai Nanti kayaknya Mesti live dulu Karena instagram itu Ternyata hanya bisa Mengakomodasi Dua Akun Untuk live Secara bersamaan Oke Saya Dulu ya Bu Hera Nanti boleh minta tolong Request Untuk live Disini ya Terima kasih banyak Masai Sampai ketemu Di kios Nanti kalau kita Sudah buka Kita bikin diskusi Lanjutan ya Jangan lupa Soal buku Sabu Untuk Papua Oke Halo Bu Hera Halo Sudah tercolok Udah Udah Tapi ini udah Habis lagi Udah habis lagi Tuh Kayaknya Mesti ganti hp Ganti hp baru Gak usah lama Gak usah lama Oke Bu Hera Saya punya satu pertanyaan Beberapa waktu lalu Saya akan baca Jurnal di Lancet Adanya false positive Ketika ada dua pasien Itu Dikira Diagnosa pertamanya Demam berdarah Tapi ternyata positif Covid-19 Serumit apa sih Bu Hera itu Melihat spesimennya Untuk menetapkan Apakah itu Benar-benar positif Atau tidak Dua pertanyaan Satu itu Yang kedua Bagaimana Pendapat Bu Hera Tentang rapid test Supaya kita bisa belajar Oke Itu sebenarnya Iya Yang di Singapura Itu kan sebenarnya Tes antibody Iya gak Kan bukan PCR kan Jadi Yang di Singapura Serologi 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 adalah Test antibody Untuk dengue Jadi apa yang dilakukan Tadi Jadiin satu aja Sama rapid test Sama dong berarti Iya rapid test Dasarnya adalah Antibody Nah antibody Itu artinya apa Artinya kita Mengukur zat anti Yang dibuat oleh tubuh Yang Merespons Adanya Infeksi Virus Apakah itu Virus dengue Atau virus-virus lain Gak jadi masalah Sekarang kita pikir Itu oke Ambillah Itu adalah Coronavirus Jadi dengan Sat Repet test Yang ada di Indonesia Itu Yang banyak Itu katanya Itu adalah Mau melihat Adanya Sat Anti Terhadap Coronavirus Berarti Yang dicek Adalah Apakah Si Orang-orang Ini Pasien Ataupun Individu Itu Sudah Punya Di Dalamnya Yang Menyatakan Bahwa Dia pernah Kontakt Pernah Terpapar Tapi Tes itu Tidak Bilang Bahwa Dia Memiliki Virus Tersebut Jadi Itu Bukan Tes Yang Perlihatkan Adanya Virus Atau Tidak Beda Dengan Yang Molekuler Wato Yang Digunakan Swap Swap Itu Untuk Betul-betul Melihat Adanya Virus Atau Bukan Jadi Bu Hera Ini Kita kan Awam Banget Jadi Ibaratnya Tubuh Kita Itu Antibody Dan Zat Kekebalan Tubuh Kita Itu Akan Bereaksi Ketika Virus Itu Masuk Begitu Bu Betul-betul Jadi Pernah Ada Kontak Barulah Zat Anti Itu Akan Dibentuk Terima Dan Memerlukan Waktu Berapa Lama Kita IGM Dan IGG Kalau IGM Sekitar Mungkin Sampai Lima Hari Tapi Kalau IG Bisa Lebih Lama Jadi Di Atas 14 Hari Tapi Kadang Kadang Dia Masih Bisa Bertahan Beberapa Lama Sehingga Itu Tes Ini Dipakai Untuk Contact Tracing Jadi Tes Ini Sebenarnya Dipakai Untuk Contact Tracing Padahal Yang Dipahami Banyak Orang Seperti Yang Saya Pahami Dipikir Dengan Menggunakan Rapid Test Kit Yang Sekarang Sedang Banyak Dipesan Itu Dipikir Kita Mengidentifikasi Apakah Kita Terkena Virus Corona Atau Tidak Terpapar Iya Tapi Tidak Ada Virus Karena Kita Tidak Memeriksa Ada Virus Dalam Tubuh Kita Satu-satunya Cara Memang Dengan Menggunakan Swap PCR Dan Genome Sequencing Genome Sequencing Itu Adalah Jauh Lebih Lama Daripada Yang PCR PCR Itu Dari Sudut Molekuler Dia Lebih Cepat Nah Tadi Bicara Mengenai Koinfeksi Nah Itu Salah Satu Dari Yang Harus Kita Perhatikan Kalau Pakai Tes Masal Itu Tes Berlandaskan Antibody Adalah Koinfeksi Karena Karena Dia Bisa Misalnya Positif Oke Kita Harus Pikirkan Juga Bahwa Ada Virus Lainnya Yang Menyebabkan Itu Positif Kalau Negatif Itu Jangan Terus Lengah Karena Ada Misalnya Orang-orang Yang Tadi Comorbid Jadi Yang Memang Sistem Imunnya Itu Tidak Terbentuk Dengan Sempurna Dia Akan Negatif Lalu Juga Kalau Misalnya Virusnya Masih Jumlahnya Sedikit Dia Juga Akan Negatif Jadi Tetap Saja Bahwa Itu Adalah Dalam Pikiran Kita Maupun Publik Harus Tahu Bahwa Ini Adalah Tes Screening Atau Penapisan Sebenarnya Bukan Diagnostik Baik 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 Oke Terima kasih Banyak Penjelasannya Ini sangat Bermanfaat 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 Ini buat Kita Sebagai Orang Awam Yang Mengira Miskonsepsi Tentang Si Rapid Test Itu Padahal Harganya Cukup Mahal Bu Hera Wah Saya Belum Tahu Harganya Kemarin Teman Saya Beli Harganya 600 Ribu Tapi Yaudahlah Gak Apa-apa Mungkin Dia Ini Oke Baik Bu Hera Mungkin Ada Yang Bisa Disampaikan Kepada Teman-teman Gak Yang Terkait Dengan Hal-hal Yang Lebih Agak Teknis Banget Yang Mungkin Warga Susah Memahaminya Tentang Corona Dan Bahayanya Dan Bagaimana Kita Bisa Mawas Diri Nah Corona Dan Bahayanya Bahayanya Adalah Bahwa Ada Orang-orang Yang Memang Membawa Pembawa Corona Atau Carrier Tapi Dia Tidak Memperlihatkan Gejala Ini Yang Jauh Lebih Berbahaya Daripada Mereka Mereka Yang Memang Positif Dan Kemudian Dirawat Dan Kita Ketahui Kontaknya Ini Jauh Lebih Berbahaya Dan Orang-orang Yang Tidak Memiliki Gejala Itu Itu Masih Kelayapan Istilahnya Gitu Kemana-mana Karena Yakin Sekali Bahwa Dia Sehat Dan Dia Justru Membahayakan Orang Jadi Saya Kira Kita Harus Melakukan Komunikasi Publik Yang Benar Tidak Menakuti Tapi Berikan Publik Itu Kenyataan Dan Preparing For The Worst Gitu Jadi Ini Loh Senario Paling Buruk Jadi Jangan Sampai Itu Kalau Mereka Tahu Pasti Akan Menerima Karena Banyak Sekali Jangan Dianggap Semuanya Tuh Bahwa Kita Tidak Mengerti Mengenai Itu Oke Bu Bu Herra Ini Ada Beberapa Bu Bu Herra Ini Ada Yang Mau Nanya Ada Yang Mau Nanya Dan Berpesan Mantap Profesor Jangan Jalan-jalan Dulu Dari Mas Aik Dari Mas Aik Bu Herra Gak Boleh Keluar-keluar Kalau Ke TV Gimana Kan Memberikan Edukasi Tapi Kalau Bisa Dilakukan Secara Bisa Dengan Skype Mungkin Bisa Juga Kali Bu Herra Boleh Oke Oke Baiklah Kalau Gitu Bu Herra Terima Kasih Banyak Waktunya Mudah-benah Nanti Kapan-kapan Bisa Ada Waktu Yang Lebih Longgar Lagi Untuk Bisa Ngobrol Lebih Banyak Lagi Dengan Profesor Herra Terima Kasih Banyak Saya Boleh Buat Profesor Aru Dokter Aru Saya Dulu Dulu Waktu Masih Muda Saya Dola Dokter Aru Oke Terima Kasih Banyak Bu Herra Mas Arief Terima Kasih Banyak Hari ini Seru Sekali Edukasinya Informasinya Sangat Mencerahkan Kepada Buat Kita Semua Buat Teman-teman Yang Tidak Sempat Nonton Bisa Dilihat Nanti Di Instagram Instagram Story Kios Ojo Kios Dan Kita Akan Upload Ini Di Youtube Kios Ojo Kios Terima Kasih Banyak Selamat Siang Selamat Makan Siang Bu Hera Tidak 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 Tidak